Pemirsa, 8 pejabat Kementerian Pertanian bersaksi di sidang kasus tugaan korupsi dan pemeriksaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Salah satu saksi mengaku diminta membayar renovasi kamar tidur anak SEL senilai 200 juta rupiah. Salah satu saksi yang hadir Kabak Umum Dirjen Perkebunan Kementan, Sukim Supandi, memberikan dugaan pemerasan yang dilakukan mantan atasannya, Syahrul Yassin Limpo. Sukim menyebutkan ia pernah diminta SEL membayar renovasi kamar tidur anak laki-laki SEL. Ia terpaksa mengeluarkan uang 200 juta rupiah dari saku pribadinya. Namun, uang itu tidak pernah diganti oleh SEL. Selain itu, ia juga mengaku pernah diminta mengumpulkan uang 850 juta rupiah oleh Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi Subagiono dengan kuitansi berlogo Partai Nasdem. Sebelumnya SEL didakwa melakukan korupsi dan juga pemerasan terhadap anak buahnya. SEL juga diduga menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. Uang haram itu digunakan untuk keperluan pribadi seperti umroh, kurban, perawatan wajah istri, hingga pesta ulang tahun cucu. Ada juga permintaan lain dari Tindo. Apa lagi selain aksesoris mobil? Penyelesaian kamarnya yang bersangkutan. Penyelesaian? Kamar, kebangunan kamar. Hah? Kamar. Renovasi kamar? Iya, renovasi kamar. Di mana? Kamar yang di mana? Jakarta, Makassar, apartemen, rumah pribadi? Sepertinya Jakarta yang mulia. Jakarta ya? Iya. Apartemen? Tidak tahu yang ini. Oke, alamatnya di mana? Saya lupa itu waktu itu kuitansinya yang mulia. Yang jelas? Yang mencetak tahu yang lain. Yang mencetak tahu yang lain.